Baik, kami akan membacakan kembali pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Saya beli motor bodong dan kita tidak tahu motor itu hasil nyuri atau tidak. Bagaimana hukumnya Buya? Terima kasih atas jawabannya. Asalkan dia bukan pencuri, maka Anda tidak perlu menduga itu barang curian. Karena menduga olang, menduga jelek tidak boleh. Maka membeli motor bodong, maksudnya tidak pakai surat adalah sah. Cuma di dalam pemakaiannya terbatas Anda. Karena di situ ada aturan polisi. Ya paling untuk mengangkat grobak di kampung atau di sawah. Dan itu sah, jual beli semacam itu sah. Karena barangnya barang beneran. Sehingga harganya kan beda, harga surat beda. Yang ada suratnya dengan tidak kan beda. Mungkin bodong, bodong, bodong. Yang bodong nanti itu adalah satu juta. Misalnya satu juta. Kalau pakai surat sejuta lima ratus misalnya. Berarti memang surat sendiri ada nilainya. Cuma nanti kalau ketangkap polisi ya, urusan polisi ya diambil polisi ya. Karena memang kita melanggar dari sisi ini. Kita hanya bicara tentang keabsahan jual beli. Barang kok, kayak beri besi. Sah-sah saja. Cuma penggunaan Anda terbatas. Jadi seperti membeli barang-barang seperti itu. Yang tidak boleh adalah Anda membeli barang curian. Kenapa? Itu bukan miliknya. Karena Anda beli. Satu. Yang kedua Anda menolong dalam kejahatan. Dosa. Seperti itu insya Allah. Boleh tapi penggunaannya terbatas. Dan tidak dikatakan haram. Karena banyak motor beneran. Cuma karena malas dia tidak diurus suratnya. Akhirnya menjadi tidak bersurat. Lalu mau dijual. Ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Cuma kami tetap himbo bahwasannya. Semua peraturan pemerintah itu demi kemaslahan kita. Demi kebaikan kita. Dalam peraturan-peraturan seperti itu ya. Masalah surat, surat tanah, surat motor, rambu-rambu lalu lintas. Itu tidak wajib kita patuhi. Kalau masalah keabsahan, keabsahan sah. Kita hanya bicara tentang sah saja. Jangan sampai dikatakan haram-haram. Di banyak di desa-desa itu adalah motor-motor yang tidak ada suratnya. Karena memang orang desa kadang-kadang malas mengurus suratnya. Dan menurut keyakinannya adalah. Dan saya juga tidak bawa ketua itu hanya untuk cari rumput saja kok. Hanya untuk ke kebun saja. Sah. Seperti itu Allah. Alhamdulillah.